Penyegaran atau pergantian pejabat di lingkung pemerintah Tanjap Timur kembali terjadi. Kali ini ada pejabat Eselon 2, pejabat Eselon 3, dan 4 kembali dilantik untuk mendukung kinerja Bupati Tanjap Timur yang lebih optimal. Inilah saat pelantikan pejabat Eselon 2, 3, dan 4 kembali terjadi di lingkungan pemerintah Tanjap Timur. Pelantikan ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Tanjap Timur, Sapril, di Aula Kantor Bupati Tanjap Timur. Pejabat Eselon 2 yang dilantik di antaranya, Kepala Dinas Perkim, yang sebelumnya Ria Diansah, digantikan Safarudin, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekuan DPRD Tanjap Timur. Kemudian Ria Diansah dilantik menjadi Staf Ahli Bupati Tanjap Timur. Tadi kita lakukan rolling atau rotasi beberapa pejabat pemerintah tinggi pertama, dan tujuannya untuk meningkatkan kinerja OPD agar dapat bekerja lebih efektif, lebih efisien. Sekda Tanjap Timur mengatakan, rotasi jabatan merupakan hal yang biasa terjadi. Ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja para pejabat Eselon 2 agar lebih efektif dan efisien untuk mempercepat pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Dari Tanjung Jambung Timur, Eric, Baik TV Jambi, melaporkan.